Harmaunnya sudah full, pancap. Halo sobat hipster, Hipster Gaming Jakarta masih dengan Otherworld Legends ya. Sudah keteteran saya lagi split ya, coba main dengan itu yang seru banget itu adalah. Oke, kita lupakan dulu game lain sobat ya. Ini Otherworld Legends ya. Game-nya nggak disentuh selama 2 minggu kali ya. Mudah-mudahan nggak hilang. Sobatistar yang pertama kali disini jangan malu-malu langsung di subscribe ke channel Hipster Gaming Jakarta. Let's give up, hampir saya pencet give up. Ini nggak ada update nih ya, saya intip di tap-tap. Complete achievement to get rewards. Kita terakhir sampai di mana ya, saya lupa build-nya. Kita coba lihat dia, Lost Desert. Lost Desert ini agak susah ini. Ini lawannya dengan, oh ini udah nggak kiri-kanan ya map-nya ya. Map-nya sekarang lagi nih, ada cabang 3. Ini untuk, oke ini untuk lan rame-rame bisa ya. Ini drop enemy coin attack. Saya duit-nya sekarang berapa ya? 789 ya atau 799 itu ya. 789 ya. Oke loh, boleh loh. Ini buat itu ya, unflinching ya, oke. Oke langsung. Ini nggak tau nih langsung gelut nih kayaknya Subbester ya, oke. Oh, wait, 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 wait. Bentar. Ini saya lupa ganti. Sebenarnya pakai gini. Nah, gini yang lebih fleksibel aja sih. Cool down. Oke. Kenapa tadi bisa tiba-tiba habis itu armor? Karena itu ya, si itu tadi ada yang dia manggil petir gitu ya. Sudah, kita clear-in dulu room-nya. Oh, tapi itu armor-nya segitu banget ya. Oke, unflinching on. Apa ini? Bonusnya dua. Ada button bomb. Ada Mr. Glass. Ini apa nih? Saya nggak pernah lihat. Increase damage on both health. When both health and armor are full. Hanya karena full aja ya. Berarti nggak boleh kena gitu ya selama nggak kena damage sama sekali ya. And both armor are full. Ini malah cuma Mr. Glass doang. Satu doang. Wani Musya, every effective attack increase attack speed boleh. Bagus juga. Gum ini nggak begitu guna. Cuma kalau slime doang. Nah, ini loh. Ini kita belum lihat ya. Saya belum kasih lihat ya sebasisnya. Ini bisa disebut forging ya. Jadi, ini ada resepnya gitu. Nah, jadi misalnya ini jamur. Tambah ini satu. Terus tambah satu lagi. Random apa gitu boleh ya. Jadi, ini maksudnya. Ini yang random ini adalah bahwa yang kalau di backpack kita ini nanti. Kalau yang ini sebutnya apa nih? Ini trinket-trinket nih. Kalau nanti nggak kepake bisa dipake buat burn ini. Jadi, sebentar nggak apa-apa. Pungut ditaruh di backpacknya nggak apa-apa gitu. Ini nanti akan dapat ini. Eh, sebentar. Ini dari yang sudah. Oh ya, ini yang sudah saya unlock, sebentar. Ini saya malah udah nggak inget. Kalau ini bagus. Ini keluar kayak ada followernya ninja gitu ya. Ini yang lain bagus. Ini juga follower. Ini ada husky. Husky. Lucu husky. Siberian husky. Nah, ini yang pendatanya. Ini yang saya belum unlock. Untuk sekarang, kita punya piggy bank. Ada elf dua. Nah, ini elf dua ini. Nantinya bisa untuk elf tiga. Jadi, sekarang kita udah punya yang ini sama yang ini. Kurang satu lagi nih. Ini saya nggak inget nih apa nih. Elf yang kayaknya yang S ya. Ini yang warna biru gelap ini thunder. Dan yang merah ini tentu saja fire ya. Ini nanti kalau dapet tiga. Ya, untuk sekarang. Ini sebenarnya belum terlalu jauh sebesar ya. Baru biome ketiga ya. Baru stage ketiga ya. Coba. Oke. Oh, tactical armor. Take less damage when attacked from behind. Oh, wait, wait, wait. Oh, ada ganglet rupanya tadi di belakang. Ini spiky nux yang sebelah kiri ya. Berserker totem increase damage in proportion to health loss. Bagus juga sih. Nggak ada, ntar. Takut deh. Wait, wait, wait. Oh. Ini jual aja apa ya. Take less damage. Kalau ini, I'm flinching tadi ya. Bagus juga. Kayak buat lawan boss tuh bagus ya. Turn armor into health. Gain health regen. Jadi nanti armor into health. Jadi armornya nanti jadi nol. Tapi health regen-nya bisa nambah. Ini movement speed. Ini permeng karet. Nggak guna. Bukan nggak guna sih. Cuma udah nggak. Saya sambil rekaman ya. Tetap masih ya agak putus-putus gitu ya. Itu armornya. Eh, dari tadi nggak ada push-in ya. Sampai seter ya. Eh, udah ini aja. Udah. Apa? Oke. Namu ini ya. Ruang rahasia isinya cuma ini doang. Ini. Subarea pertama ya. Belum ketemu boss ya. Jadi sebentar. Unflinching kayaknya saya pakai armor bagus juga ya. Coba. Ini. Kayaknya saya mau full attack aja nih. Ini yang petir kan ya. Oke. Oke lah kita coba ini ya. Armornya sudah full. Pancap. Sampai jumpa. Untung kebantu yang itu tadi. Kalau nggak itu banyak banget. Nggak bisa dilawan sub-byster. Buset. Ini juga ada faktor. Saya udah karatan sub-byster. Domingo sama sekali nggak main ya. Karena saya mau keep safe game-nya itu loh. Oke. Subarea pertama clear. Most heroes will charge forward to the enemies with the first strike. Terutamanya si ini ya. Si siapa namanya. Chuan Huying. Huying. Huying itu kan dari dua kata. Kalau kita asumsikan namanya dari Aksara Mandarin ya. Kata pertama Hu itu. Itu tiger sebaiknya. Makanya jurusnya ini banyak matan ya. Nah itu tembok bisa dipakai juga itu. Masih... Ini ya. Sudah mulai ada faktor. Wait, wait, wait. Iya. Kayaknya saya udah berhenti cari duit ya. Jadi... Kayaknya build-nya itu aja sih. Nggak usah ganti lagi. Tapi kalau... Obstacle can drop coin. Udah. Itu kan di gauntlet saya ada. Di gauntlet saya ada kan. Piggybank kan. Nah itu obstacle can drop coin. Udah. Elan. Ini Aladdin-nya loh. Nyebelin loh. Oke. Saya... Rojok dari belakang. Ini apa kan? Spiritus. Obstacle drop coin. Obstacle udah ga drop coin. Kadang-kadang. Sebelah kiri ada ruangan. Ini saya mulai baru pemanasan lagi. Subwayster. Build-nya kayaknya mesti segera ganti. Ini kalau untuk ke boss yang nanti itu... Itu bagus juga kayaknya. Thunder S tuh bagus. Dia buat keroyokan. Nah. Ado. Dia bisa ada yang charge dulu gitu ya. Kayak mau nembak sesuatu gitu. Piggybank. Oits. Wah. Ini ada suntik. Adrenaline increases movement speed as armor decreases. Winkling sand glass ini yang kita udah liat. Reduce ongoing skill cooldown. Ini jam. Increase all start and grow bigger. Ini jamur kalau ga salah ada ini. Yang kepake di bagian yang forging itu. Oh. Bionic armor. Ini health potion. Restores both health and armor. Oke. Ini minion. Bad. Bad ini kalau ga salah. Ntar kita beresin tolongan dulu. Nah ini. Coba kita liat. Kasih liat ya. Formula yang kayaknya ada bed juga loh. Ini. Ini kepake tadi ini ya. Bad ini. Oh. Tadi ada sepatu kan. Kalau kita beli bed. Ngambil bed sama sepatu. Coba kita liat tadi. Ada yang sepatu. Langsung kita bikin satu sebentar ya. Kebetulan ini resepnya juga saya belum pernah unlock gitu kan. Tadi kita sama-sama liat masih tanpa. Nah ini bed. Jadi ini sebetulnya. Ini saya juga naksir nih. Yang namanya binding armor nih. Tapi kayaknya. Ya. Karena penasaran mau forging gitu ya. Terus tadi ada sepatu dimana. Di bagian jual itu ya. Coba. Bukan ini ya. Oi. Sepatu. Atau di ruangnya sebelumnya ya. Saya udah lupa sebizer. Matinya di area sebelumnya yang ada sepatu itu ya. Oh ya benar. Di area sebelumnya. Tadi kita ngambil ya. Karena disini udah gak ada. Coba tadi kalau ambil sepatu ya. Kita langsung udah dapet ini ya. Coba masih ada apa. Ini kurang satu. Terus ini kita punya ini juga. Jadi resepnya seterah berat ini. Kita punya ini satu ya. Ini sacrificial katana. Kita kurang nih satu topeng ini. Topeng Onimusa ini. Nanti ini udah dapet. Nah ini sepatu ini loh. Ini juga kurang satu. Kurang-kurang satu semua. Jadi masih agak nanggung gitu ya. Ini juga kurang. Eh ini udah dapet. Ini udah dapet. Untung saya scroll ke bawah. Oke. Kita bikin sebizer ya. Terus kita yang bikin. Kayaknya yang bisa dikorbankan ini ya. Piggy bank ya. Oke. Jadi ini armor satu. Tactical armor tambah ini ya. Benar gak salah ya. Ini ya. Golden armor tambah piggy bank satu. Kita coba bikin ya. Tactical armor. Ini. Piggy bank. Benar kayak gitu ya. Ini maksudnya wild card ya. Jadi bisa apa aja ya. Pokoknya yang dua ini terpenuhi gitu loh. Oke. Merch. Benar-benar gak salah ya. Nah tuh benar. Complete secret recipe 2. Ini. Oh langsung masuk. Apa nih. Mighty armor. Ini saya belum pernah dapet sebizer ya. Kita baru sama-sama liat pertama kali ya. Take less damage when attack from behind. And enter the unvencing state. Oke. Jadi kombinasi aja sih. Dari dua item yang sebelumnya. Ini ya. Udah ada. Nah ini udah. Baru di unlock tuh. Yang taruh paling atas ya. Oke. Duitnya udah 1077. Oke. Lumayan lah. Maksudnya dapat upgrade. Jadi kayak gitu. Forging sebizer. Nah untuk yang ini. Saya gak yakin. Kayaknya ini aja deh. Yang aman. Walaupun itu tadi bisa buat forging ya. Tapi. Gak tau deh. Feeling-feeling aja nih sebizer. Oke. Kita udah langsung nih. Gak tau saya gak mau beli. Yang bisa buat forging ini doang. Tapi gak usah terlalu marok juga kali ya. Kita udah dapet satu kan barusan kan. Oke. Sub boss. Sub boss ya. Ini buat clear area ya. Dua angkatan coba. Ada potion dari tadi disitu ya. Oke. Gak tau ini sudah boss apa belum ya. When dodging you remain invincible for a short duration. Ya bener. Tapi itu maksudnya pendek banget gitu ya. Jadi mesti. Oh ya yang bener. Ini udah boss nih. Ini susah ini sebizer. Gak tau saya bisa lihat atau gak. Kita jajah aja ya. Kenapa tadi langsung mati gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Oke sebentar. Itu tadi apa sih? Health potion restore boss L and armor. Kalau ada yang leeching lebih bagus kalau ada yang lifesteal gitu. Ini duitnya ditabung terus gak dipakai. Mulai ini juga sebizer. Maksudnya harus dipakai juga gitu. Oh dia bisa nangkis ya sih itu ya. Si itu tadi si penyamun yang gede itu dia bisa dapat es batu. Ice. Ingredient of Gordieu, Mimosa dan segala macam. Kiri. ini duit dari 1200 signer et marna ingredient of champagne ini apa lagi? blueberry ada potion itu nanti aja ya di indent dulu ini udah boss sih itu saya lagi cooldown tadi ya saya mau tabrak tapi masih cooldown ada apa ini? kahlua cuma satu ya dalam posisinya pas sebentar jadi 1300 sebentar ini nggak bisa ya? oh bisa juga malah cuma di senggol doang gitu loh 1300 oke cari secret room aduh ini tadi juga bisa dibeli sebenernya ini ada nggak ya? pioneer armor pioneer armor increase attack speed nah ini bagus nih ini bagus ya puffer fish ini ini ikan-ikan buntal jadi muter-muter gitu hmm i'm not sure i'm not sure kalau ada yang bonus 3 nah ini bonus 3 killing an enemy grants an area attack bagus a bat dapat samanan bagus dapat golden armor armor jadi kita udah tadi udah golden armor ini tadi udah ya ini yang bikinan dari golden armor ini dapat golden armor lagi boleh juga tinggal nanti di itu ya di itu lagi enchant ini fire elf ini kalau saya dapat mentahnya campur 2 elf yang ini ini langsung kita bawa ke mesin forging ini apa sih charge fish hmm ini bagus juga sih coba kita lihat stat atasnya itu damage 13 damage 13 attack speed 2,2 lawan 2,3 tapi critical heart rate nya lebih tinggi yang sekarang saya pakai ya 26% lawan 19,5% jadi nggak tahu ini ini karena piggy bank ini ini nggak guna sebesar buat combat ini nggak guna jadi sebenarnya efektif itu cuma 2 saja dan yang yang ketiga yang banner of glory itu juga nggak guna karena untuk lawan boss maksudnya ya nggak guna gitu jadi kayaknya kayaknya lebih bagus ini ya bentar oke oh oke kayaknya ini bagus ini buat lawan karena itu nanti rame keroyokan sebesar turn enemy skill by you into allies kayaknya saya butuh ini tapi udah ada yang ini juga sih enggak apa-apa beli aja kali ya mumpung duitnya lagi banyak ini he nggak tahu dah oh ya freaking boss ada yang saya lupa nggak tadi oke seandainya ini nanti buat lawan boss itu adalah kayaknya ini ini sorry sebentar mohon maaf karena nanti kalau sudah masuk kita pencet itu yang aktifkan masuk ke area boss ini nanti udah nggak bisa balik ke sini sebentar jadi masih diambil sekarang saya ambil ikan buntal atau pilihan yang tidak terlalu gampang sebentar star image saya butuh pake ini butuh pake thunder semuanya butuh pake slotnya cuma 4 sebentar udah lah langsung aja ya simsalabim saya lagi sambil tarik nafas dulu ini oke simsalabim sampai selera iblis and his minions oke selamat menikmati selamat menikmati Nah itu sudah jadi teman saya Terang dikit Oh sudah sudah selesai ya You really did defeat Iblis? Dang, you caught me by surprise Itu teman saya sebesar, tell me your wish Itu yang, ya ya itu, Seth Baker tadi masih bossnya Ternyata sudah selesai baru tadi ya, oke Tell me your wish, well power, maybe 3 wishes, kita minta 3 nanti Nice try, but I'm only this one wish away from hitting my KPI Well, still you should be happy to wish for something so special We have power, kita duit udah banyak, kita minta power aja ya Kalau power dikasih item sebesar, oke power ya Nah ini nggak semuanya bisa diambil, eh ini nih, ini ada leech nih Increase max health for every, oh bukan, ini naikin HP Ini yang leech ya, ini leech pake buat lawan final boss So I did restore health every time damage is dealt Ini cuma bisa ambil satu, ini jack nggak guna Charge fish Serve health into armor, ini doang, ini doang Dracula, ini ya Oke, sebesar, satu area ini ya Kayaknya waktunya juga cukup, jadi untuk sekarang Ini nggak, oh ini permanent ya Ini nggak ada ininya ya, nggak ada Nggak ada durasinya ya, oh buset banget Untung tadi ambil itu ya, ambil ini ya Bell of soul ya, turn enemy skill into it Udah sisa satu tadi, sebenernya minionnya kita bunuh banyak juga kan Demikian sebentar, other world legends ya Barusan mengalahkan area yang nama bossnya apa tadi, iblis ya Sebentar, kalau seneng gameplaynya, jangan lupa di share ke tempat-tempatan Pastikan juga kamu subscribe ke channel Hipster Gaming Jakara Video sekarang kita cukupkan dulu Sampai disini, terima kasih Sudah bersama Gaje dan salam Hipster Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax